Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program hub.id sebagai akses kerjasama dan sinergi bagi startup digital dengan berbagai pemangku kepentingan seperti korporasi swasta dan BUMN. Serangkaian kegiatan seperti business mentoring, business matchmaking, dan roadshow networking session digelar di 10 kota di Indonesia. Kembangkan Startup Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika fasilitasi sinergitas ekosistem melalui program hub.id. Demo day hub.id dilaksanakan secara luring di Jakarta selama 2 hari dengan melibatkan 43 startup digital. Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate, menyebutkan Kominfo terus mendukung bertumbuh kembangnya startup digital di Indonesia. Apalagi dengan potensi sangat besar, yang nilainya diproyeksi mencapai 146 miliar dolar di 2025 dan naik terus hingga 315 miliar dolar di 2030. Dalam mengembangkan startup digital Indonesia, dorongan percepatan melalui akses network yang lebih luas menjadi kunci krusial. Melalui program hub.id, Kominfo berupaya memfasilitasi pelaku startup untuk berkolaborasi dengan inovator dan investor. Dari 400-an seleksi startup, ada 43 startup digital yang terpilih di dalam program hub.id yang hari ini dilakukan demo day. Saat ini sedang berlangsung demo-demo, memperkenalkan startup-startup hebat yang mereka ingin kembangkan. Program ini tentu perlu didukung dengan matchmaking untuk mendukung, mendorong ketersediaan pembiayaan dalam mengembangkan usaha mereka, baik ke capital ventures atau permodalan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hub.id dirancang sebagai program bisnis matchmaking yang mempertemukan startup digital dengan pihak yang memiliki kebutuhan inovasi dan strategi bisnis yang sama. Mengapresiasi peran Kominfo, para pelaku startup mengharapkan makin banyak usaha rintisan digital dapat terhubung melalui bisnis matchmaking. Ada 43 startup ini mengikuti rangkaian kegiatan hub ini kurang lebih sekitar hampir 2 bulan ya. Selain kegiatan-kegiatan yang tadi itu ada kegiatan kayak semacam mentoring, ada one-on-one coaching dengan mentor-mentor yang sudah disediakan, ada juga kayak pembekalan, kayak ada materi-materinya juga. Dan yang paling menarik adalah ada acara roadshow-nya. Jadi setiap startup yang terpilih dari 43 startup itu diberikan waktu atau kesempatan untuk memilih beberapa kota yang sudah ditentukan untuk mencari atau melakukan bisnis matching di kota-kota tersebut. Pada demo day hub.id, startup yang berpartisipasi terbagi pada tujuh sektor bisnis yaitu pertanian dan kemaritiman, pendidikan, kesehatan, pariwisata, logistik, keuangan dan smart city. Pengembangan startup digital diakini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga secara khusus Menkominfo mendorong generasi muda untuk mengembangkan inovasi di ruang digital agar terus mendorong pencapaian Indonesia maju. Lorenzus Lintang, Aryadi Jamal, Berita 1, Jakarta.